Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes Fasalnya yang ke-20 Yohanes Fasalnya yang ke-20 Ayatnya yang ke-18 saja Dulu kita akan baca bersama-sama Yohanes Fasalnya yang ke-20 Ayat yang ke-18 Terlebih dahulu Kita boleh baca bersama-sama satu Dua dan tiga Maria Magdalena Pergi dan berkata kepada Murid-murid Aku telah melihat Tuhan Dan juga bahwa dia yang mengatakan Hal-hal itu kepadanya Amin saudara Betapa beruntungnya Maria Magdalena bisa melihat Yesus Di dalam kebangkitan Sebagai orang yang pertama Bagi Saya itu adalah satu Keberuntungan yang tiada tarang Berjumpa Dengan Yesus Yesus memberikan satu anugerah Kasih karunia Yang hebat Dalam kehidupan Maria Magdalena Dari 12 murid Pria Tidak ada satu pun Dari mereka Yang Yang Boleh Dipanggil dan dipilih Untuk melihat Kebangkitan Yesus Kali yang pertama No Just Marie Magdalena Hanya Maria Magdalena Kenapa demikian Nah inilah Keunikan Dan Satu Pemahaman Dari Tuhan Yang seringkali Saya dan Anda Di tempat ini Kalau Tidak Memiliki Pengertian yang benar Tentang Tuhan Juga akan sulit Memahamin Oleh sebab itu Kekristenan Adalah Satu Pemahaman Yang benar Tentang Tuhan Yang kita sembah Amin Kenapa Kalau Pemahamannya Salah Maka Kekristenan Jadi salah Kalau Kekristenan Salah Maka hidupnya Juga jadi salah Kalau hidupnya Sudah Salah Maka udah Hancur Apa yang kita kerjakan Juga gagal terus Kita tidak tahu Apa sesungguhnya Tujuan dan Rencana hidup Tapi lihat Maria Magdalena Mendapatkan Anugerah itu Siapa sih Sesungguhnya Maria Magdalena Saya dan Anda Di tempat ini Halo Amin Saudara Kenapa Maria Magdalena Itu menggambarkan Gereja Tuhan Ya Wanita Mempelainya Tuhan Oleh sebab itu Dia pilih itu Maria Magdalena Bukankah saya Dan Anda Yang sedang duduk Di gedung ini Di ruangan ini Adalah gereja Gerejanya Tuhan Jadi Saya dan Anda Di sini adalah Pribadi-pribadi Yang memperoleh Anugerah Kesempatan itu Tiada tara Jangan buang itu Manfaatkan itu Dengan baik Nah Gereja Tuhan Yang hidup Adalah gereja Tuhan Yang Sama juga Seperti Maria Magdalena Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Buat apa Kita jadi Kristen KTP Kristen Tapi Kita tidak Pernah Mengalami Satu Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Bahkan Saya berani Katakan Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Itu harus Kita Halami Tiap-tiap Hari Dalam Hidup Kalau Anda Ke Gereja Saya Berkotba Saya Berkotba Tidak Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Kering Kalau Anda Duduk Di tempat Ini Memuliakan Tuhan Terus Tidak Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Kering Ibadahnya Kering Oleh Sebab Itu Banyak Orang Kristen Yang Mundur Terus Banyak Orang Kristen Yang Cari-cari Alasan Ketika Dia Tidak Bergereja Kegereja Itu Bukan Sesuatu Yang Luar Biasa Dalam Hidup Dia Tidak Mengutamakan Itu Kenapa Kelihatan Dengan Jelas Dia Tidak Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Orang Yang Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Pasti Senang Kegereja Pasti Senang Senang Kenapa Karena Kau Akan Berjumpa Dengan Tuhan Halo Akan Berjumpa Dengan Tuhan Dalam Pujian Dalam Doam Let Me Tell You Something Anda Mau Baca Alkitab Di rumah Juga Bisa Gak Usah Di Gereja Di rumah Juga Bisa Anda Mau Memuji Dan Menyembah Tuhan Di rumah Juga Bisa Di Gereja Paling Setengah Jam 45 Menit Anda Mau Berdoa Di rumah Lebih Banyak Bisa Berdoa Jadi Kalau Ada Orang Di Gereja Doanya Kelamaan Dia Jarang Doa Banyak Di rumah Kalau Orang Doa Kelamaan Bama Kata Pak Benyamin Bila Mari Saya undang Bapak Johnny Untuk Berdoa Makan Terus 12 Menit Dia Pasti Jarang Berdoa Di rumah Iya dong Hanya Cuman Hebat Di Orang Tapi Kalau Orang Sering Berdoa Dia Intim Dengan Tuhan Doanya Itu Singkat Pades Jelas Berisik Terima kasih Tuhan Untuk makanan Dan minuman Kuduskan Sucikan Makanan Minuman Ini jadi Kekuatan Bagi kami Berkati Tangan-tangan Yang telah Memberkati Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Kami akan Menyantap Haleluya Amin Sorga Senang Bumi Senang Betul Betul Orang Kalau ada Doa Bapak Di dalam Sorga Ini Mau makan Gak usah Nakut-nakutin Orang Amin Oh Bapak Yesus Roh Kudus Mau sebut Siapa Ini Bapak Yesus Apa Roh Kudus Oh Bapak Yesus Roh Kudus Haleluya Yang kami Kenal Dalam Trinitas Dan Di dalam Kristus Yesus Allah kami Yang luar biasa Dia berputar Ini jarang Bersekutu Di rumah Saudara tau Apa yang Anda tidak bisa Kerjakan Di rumah Dengar Firman Halo Pak ada CD Beda Atmosfernya Beda CD Anda cuma Dengar Gitu Tapi Waktu Di Gereja Anda Rasakan Itu Hadirat Dari Anda Masuk Sampai Pujian Penyembahan Sampai Dengar Firman Sampai Nanti Kasih Persembahan Sama Tuhan Dengar CD Enggak Pernah Kasih Persembahan Masa Istri Yang Kasih Kolektinya Dua Tiga Orang Berkumpul Maka Persembahan Layak Dijalankan Itu Indahnya Gereja Amin So Jangan Tinggalkan Gereja Amin Karena Anda Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Beri tepuk tangan Yang beri Tuhan Nah Inti khotbah saya Adalah begini Orang yang mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Punya Tanda Tandanya 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 Bukan salib Yang besar Semakin Besar Salib Semakin Sering Dia berjumpa Dengan Tuhan Kalau Gitu Yang Manggul Salib Tiap Hari Wah Dia Hebat Kita Bikin Salib Yang Besar Bukan Itu Ini Tandanya Kata Alkitab Bukan Kata Saya Coba Kita Lihat Yang Pertama Yat 15 Dari Fasal Yang Kedua Puluh Mari Sudara Kita Akan Baca Bersama Sama Satu Dua Dan Tiga Kata Yesus Kepadanya Ibu Mengapa Engkau Menangis Siapakah Yang Engkau Cari Maria Menyangka Orang Itu Adalah Penunggu Taman Lalu Berkata Kepadanya Tuhan Jikalau Tuhan Yang Mengambil Dia Katakanlah Kepadaku Dimana Tuhan Meletakkan Dia Supaya Aku Dapat Mengambil Kata Yang Pertama Yang Keluar Dari Kristus Yang Bangkit Itu Adalah Mother Woman Kata Yang Pertama Yang Dia Suka Untuk Ucapkan Dia Persembahkan Untuk Saya Dan Anda Di Tempat Ini Adalah Gereja Tuhan Amin Sudara Tubuh Kristus Mempelai Di Mother Woman Who Are you Looking For Siapa Yang Kau Cari Kenapa Yesus Harus Katakan Demikian Bertanya Seperti Itu Karena Sesungguhnya Maria Magdalena Datang Ke Kubur Untuk Mencari Yesus Yang Mati Setuju Enggak Karena Alkitab Dukung Itu Dia Bawa Apa Sedara Rempah Untuk Apa Membalur The Body Of The Christ Dia Ingin Hanya Membalur Karena Di Pikirannya Yesus Itu Yang Mati Ya Sudah Mati Dia Saksikan Sendiri Dia Lihat Bagaimana Yesus Tergantung Terus Diturunkan Terus Dimakamkan Mati Dia Lihat Sendiri Jadi 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 pada Hari Yang Ketiga Dia Datang Ke Kubur Hanya Untuk Melabu Tubuh Yesus Hanya Untuk Membersihkan Tubuh Yesus Dan Membersihkan Kuburan Itu She Never Thought Dia Gak Pernah Menyangka Dia Berjumpa Dengan The Living Christ Amin Oleh Sebab Itu Kalau Anda Ke Gereja Jangan Cari Yesus Yang Mati Tapi Yesus Yang Hidup Halo Kelihatan Tandanya Orang Yang Mencari Yesus Yang Hidup Dalam Ibadah Gak Pernah Tidur Setuju Gak Iya Saya Ngomong Begini Saya Lihat Udah Satu Dua Orang Udah Tidur Udah Bagaimana Dia disebut Kristen Yang Sehat Terus Alasannya Kuat Dia Bilang Pak Saya Kena Gula Pak Oh Gula Manis Bagus Karena Saya Gula Jadi Saya Suka Tidur Pak Sebelum Ke Gereja Tidur Yang Banyak Halo Selalu Mau duduk Di belakang Supaya Enggak Kelihatan Pendetanya Terus Ngumpet Di balik Kepala Orang 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 Kekiri Dia Kekiri Kanan Dia Kekan Akhirnya Susah Untuk Mengikuti Lebih Lanjut Akhirnya Dia Terkapar Jangan Sayang Ke gereja Yang satu Minggu Sekali Anda Sudah Persiapkan Terus Anda Tidur Sayang Means Berarti Berarti Sudara Hanya Berjumpa Dengan Yesus Yang Mati Jumpailah Yesus Yang Hidup Nah Tanda Yang Pertama Yesus Bila Begini Who Are you Looking For Why Are you Crying Nah Banyak Orang Kristen Yang Suka Kebanyakan Nangis Saya Malaikat Megatif Dia Bilang Itu Adalah Penunggu Taman Seringkali Kita Suka Menyamakan Yesus Dengan Dengan Sebutan Sebutan Itu Kalau Maria Magdalena Bilang Penunggu Taman Kita Suka Bilang Bahwa Yesus Itu Sama Dengan Tukang Parkir Penunggu Mobil Alasannya Apa Itu Kalau Kasih Collector Sembarangan Seribu Dua Ribu Gopek Pak Saya Susah Enggak Juga Coba Kalau Kita Skip Makanan Dulu Saya Pernah Jumpa Dengan Orang Yang Susah Dia Bilang Susah Tapi Habis Dari Gereja Kita Sama Sama Makan Dia Di Ujung Saya Di Ujung Di Kantin Telur Rendang Terus Sayu Terus Ikan Saya Lihat Tio Kuahnya Banyak Pakai tempel Sayur Tahu Jumlah Semua Saya 27 ribu Apa Pokoknya Puluhan ribu Tapi di Satu Kesempatan Saya Jumpa Lagi Dengan Dia Di Gereja Yang Sama Setelah Beberapa Bulan Pak Pendeta Eh Pas Dia Duduk Juga Gak Jauh Dari Saya Persembahan Kasih Saya Buka Tas Saya Lihat Dia Pas Dia Lagi Ambil Uang Seribu Gak Bener Dia Anggap Yesus Tukang Parkir Sekarang Anda Kasih Seribu Saja Tukang Parkir Mukanya Beda Ngoceng Pak Terus Ngomongnya Ngoceng Terus Anda Ngoceng Ngoceng Gak Bisa Coba Anda Keluar Gak 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 Kompromi Betul Gak Apalagi Yang Pake Elektronik Gak Gak Kompromi Terus Kemarin Kita Ada Di Mall Terus Nonton Makan Temu Temen Lama Ngobrol Rrrr 33.000 Pak 33 Tapi Indahnya Itu Di Gereja Anda Mau Kasih Berapa Tuhan Terima Halo Tapi Kita Sedang Membohongi Diri Selalu Kita Bila Miskin Pak Susah Gak Punya Apa Apa Dan Tuhan Bila Ya Udah Sampai Mati Begitu Kenapa Maria Magdalena jadi sedih seperti itu sehingga akhirnya dia memiliki satu sebutan yang berbeda tentang Yesus Jawaban yang pertama bahwa dia ada dalam kesedihan oleh sebab itu Yesus memberikan dia rasa nyaman Yesus memberikan dia kenikmatan, kepuasan, comfort, penghiburan Amin Kalau Anda berjumpa dengan Yesus yang hidup Pasti Enggak bisa enggak Hidupmu nyaman Hidupmu tuh puas Amin Seperti ruangan ini AC-nya nyaman Halo Enak Dia punya karpet tebal Sehingga akhirnya sepatu jadi lama dipakai Bertahan Tapi kalau yang bergelombang sepatu dalam dua bulan hancur Tapi kalau Anda datang ke satu tempat yang membuat Anda nyaman Sekarang restoran, hotel, tempat-tempat pertemuan dibuat sedemikian rupa Anda beli kenyamanan Betul enggak? Sampai bioskop aja ya Sekarang ada yang premier Begitu duduk Mau nonton apa mau tidur Pak? Dua-duanya Dan untuk rasa nyaman itu harus merogoh kocek lebih dalam Betul ya? Taksi Segala macam semua Bahkan kompleks perumahan Di rumah saya Di depan Di belakang Di ujung Sedang dibangun satu kompleks perumahan Ternyata Apa namanya? One stop living Di situ semuanya ada Untuk apa? Kenyamanan Danau ada di situ Kolam renang ada di situ Tempat bermain ada di situ Mall ada di situ Bank ada di situ Bahkan gereja Sudah siap-siap Mau masuk Hebat itu gereja Itu ruko-ruko tempat langsung Gereja waktu itu tadi Gereja semua berlomba-lomba Untuk memberikan rasa nyaman Enak kan? Indah kan? Kalau Anda ke gereja terus Nyaman seperti ini kan? Enak Tinggal Tapi sering kali Saking kenyamanan Suka pingsan Dan Yesus Adalah pribadi Yang memberikan rasa nyaman Dalam hidup saya dan Anda Di tempatnya Jadi Rasa nyaman itu Bukan bergantung dari Hanya uang No Kadang saya hanya punya Puluhan ribu Tapi Begitu ada di rumah Jumpa istri Anak-anak Nyaman Jumpa adik Jumpa keponakan Jumpa keluarga besar Nyaman Saya bisa ngobrol sama keluarga Bisa 8 jam Di ruang makan Makanannya Enggak yang hebat-hebat Enggak ada disitu ya Apa namanya Yang kaki dua Kaki empat Kaki seribu Enggak Tapi hanya Mungkin tempe Tahu Sayur lode Sambal Kerupuk Tapi nyaman Amin Kenapa Plus Jesus disitu Ada Tuhan Tapi saya ngobrol Dengan beberapa temen Dua tiga menit Saya gak nyaman Padahal mereka Naik dua pintu Ya Tapi dari jauh Ngobrol aja Tegur sapa aja Udah gak nyaman Baru dua menit Istrinya udah diomel Kenapa sih Lu yang omel Gak nyaman Istrinya ambil nasi Jatuh Suaminya ngomel Lihat Saya Aduh Saya gak pernah Lihat Yesus Begitu sama saya Lihat Hah Gue bunuh Enggak ada Tapi saya lihat Banyak orang Kristen Begitu Tiga menit Lima menit Saya bilang sama istri Nggak nyaman Ngomongnya harta Melulu Ngomongnya Apa ya Negatif Terus Ngomongnya ketakutan Terus Ngomongin orang Terus Semua salah Aduh Akhirnya ujung-ujung Tanya sama saya Lupa pendeta Dalam hati saya Dari tadi Lu udah ngomong 20 menit Lu urai sendiri Lu terjemahkan sendiri Begitu lu mentok Aja kembali ke gue Saya bilang lagi Terserah Anda aja Bagaimana memahami hidup Enggak Kita mau minta pendapat Dari Pak Pendeta Oleh sebab itu Pak Pendeta kita undang Ya ampun Untuk begini Kau undang aku Saya ngomong aja Tadi Itu omongan dari mana Dari para pakar Kata ini Kata itu Orang ini Orang itu Bapak tau gak Si ini Si itu Tau TV bilang itu Radio bilang itu Internet bilang itu Terus menurut Bapak Saya bilang Terserah menurut Anda Bagaimana Rasanya kan Anda Percaya dengan mereka Mereka Ya sudah Jadilah menurut Imanmu Udah Perkataanmu Gitu Ya kalau Bapak Kalau saya Saya pikir begini Hidup saya karena Tuhan Saya gak tau Kapan saya mati Kapan saya meninggal Apa yang kita takutkan Belum tentu terjadi Jadi saya Fine-fine aja Saya yakin dan percaya Ada Tuhan yang menyelamatkan aku Eh dia ngomong Susah Kalau ngomong sama Pak Pendeta Eh jangan nanya Nanya aja Medukun Lo tanya sama yang lain Tapi According to me Saya bilang I'm fine I know for sure Keluarga ku nyaman Dalam Tuhan Dan aku yakin Yang percaya Betul ada penderitaan Ada masalah Ada persoalan Tapi aku tau Penjagaan Tuhan Lebih hebat Daripada hal itu Nyaman Dan itu berlangsung Bertahun-tahun Mereka pikirin Gak terjadi apa-apa Kita oke-oke aja Pekerjaan gak punya Cuman hanya melayani Tuhan aja Tau Dari pintu ke pintu Pintu gereja Pintu persekutuan Pintu kantor Diundang dateng Gak diundang di rumah Udah gitu aja Kan saya lihat Cukup berkat Tuhan Nyaman hidup saya Listrik gak ditarik Handphone gak dicabut Enggak tuh WC gak penuh Akhirnya terus kita Harus ke WC orang lain Enggak Saya lihat Tuhan Bikin nyaman aja Amin saudara Dan ini udah Udah di 55 tahun Saya lihat Tuhan bela saya 55 tahun Saya pikir gini Paling saya hidup Kata Alkitab bilang Kan 70 Paling 15 tahun lagi Tapi kalau sampai 30 tahun lagi Puji Tuhan Nah saya berpikir Sederhana 15 tahun lagi Gue pikirin 55 tahun saja Tuhan sudah pikirkan Dengan baik dan benar Apalagi cuma tinggal 15 tahun Ya mudah lah Ambil pemahaman Yang sederhana itu Nanti kita makan Nanti kita makan apa Kalau tabungannya Menipis Ditebalkan lagi Oleh Tuhan Halo Nanti kalau terjadi ini Terjadi itu Ada tangan Tuhan Kok gampang amat sih Ya udah You Sesuai dengan Apa yang kau pikirkan Kalau kau pikirkan Baik Ada rasa nyaman itu Ya sudah bangkit Buat kita Udah beres Kan saya lihat Cukup aja Biar listrik cukup Kan gak enak juga Kalau saya bayar listrik Ada orang Kristen juga Kasihnya Eh Pak Pendeta Salom Terus saya bilang Bu saya gak bisa bayar listrik Aduh norah banget sih Pak Pendeta Begitu Habis lalu kalau bayar listrik Oke Istri saya Oke Mau beli makanan Oke Tamu datang lagi Cuman ada makanan Untuk ber-6 Eh tamu datang ber-8 Kadang-kadang gak diundang Tiba-tiba datang Telepon udah di depan Tapi cukup aja Yesus berikan kenyamanan Amin Kita beli bihun Beli bakmi Udah Apa adanya aja kita makan Kan kita makan bukan ada apa aja Tapi apa adanya Amin Ayo Kenyaman Comfort Tuhan sudah berikan buat kita Bagi Orang yang mengalami Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yang kedua Coba anda lihat Ayat yang ke-20 19 Baca sama-sama Satu Dua Tiga Ketika Tiga hari sudah malam Pada hari pertama minggu itu Berkumpulan murid-murid Yesus Di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada Orang-orang Yahudi Pada waktu itu Yesus Yang berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi Kamu The living Christ Itu bawa Sesuatu yang kedua Dalam kehidupan kita Yaitu Damai Amin Kalau ada orang yang Tidak bisa berdamai Maka bisa dipastikan Dia belum mengalami Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Sederhana Saling mengampuni Satu dengan yang lain Pilkada Sudah Selesai Amin Sudah Sudah Dua Tiga Tiga Sekarang Anda bilang Lima Dua tambah tiga Lima Sudahlah Perbedaan pendapat Biasa itu Kalau di medsos Kalau kita lihat Terus Cacimaki Sudahlah Orang suka tanya saya Pak pilih apa Tuhan Siapa Pak Saya tahu Banget Yang disana Kristennya ada Disini Kristennya ada Sudahlah Apa yang Tuhan Taruh Sudah Pilih aja Kalau ternyata Pasanganmu Atau calonmu Tidak terpilih Sudah Amin Saya Suka live streaming Jam sembilan Tiba-tiba Sudara kita Muslim bilang Assalamualaikum Pak Saya seneng Banget Kalau Bapak Ngomong di live streaming Menyejukkan Harus gitu Udahlah Saya selalu bilang Kita bisa berdamai Ada orang-orang bilang Assalamualaikum Kita jawab juga Ya memang jawabannya Waalaikumsalam Ya Kita balas Shalom Aleihim Wastragam Kenapa Ketika Ribut Lagi Gitu Udahl Apa sih bedanya Untuk bilang Waalaikumsalam Udahl Artinya damai Kembali Kepadamu Kan gitu Cuman bahasanya Saya Ada teman saya Kalau kemana-mana Selalu Ketemu saya langsung Bahasa Bahasa Apa namanya Bahasa Ibrani Bahasa Rok Di airport Ambat Tuhan S3 Doktor Ketemu saya Selalu Hei Ya kalau dia ngomong itu Saya lihat Sekeliling Dan benar Di sekeliling saya Pada berhenti Terus dia peluk saya Saya dulu Diam Tapi karena keseringan Saya jawab Saya pikir Lo aja yang bisa ngomong Ketemu lagi Hari jauh Brother Saya jawab Ya peluk Saya dulu Brother jangan begitu Lah Brother udah duluan Kali-kali Masa saya gak bisa jawab Brother Jangan Brother pikir Brother aja yang jago Saya juga bisa Tapi itu saya asli Saya juga asli kok Dia bilang Dia yang asli Brother Saya juga bilang Akhirnya ketemu Saya lain kali Enggak lagi Dari jauh Brother Dulu Yohan Bagaimana Nah itu dari dulu Jangan bikin gue puyang Tau gak Ampun Sudara Tapi damai itu Harus kita hadirkan Amin Sudara Kalau anda Kristen yang benar Selalu bisa berdamai Ya Saya kadang-kadang Mau masuk WC Ya Kalau habis dari Terbang Itu kalau kita turun Berlomba-lomba Masuk WC WC-nya paling hanya Cuma beberapa Apa namanya itu Poin Atau beberapa Yang Apa Tempat Ya anda tahulah Kadang-kadang orang itu Mas Kita yang udah duluan Kadang kaki kita Keinjek gitu ya Ya kadang-kadang kita pikir Aduh aku Sepatu baru Dua minggu beli Jangan kita lihat Ya sendal jepit Gitu ya Foto injek kita Enggak minta maaf Cuma lihat saya Saya dalam hati Terus ukuran badan Juga lebih pendek Dari saya tinggal Dijorokin aja gitu Terus lewatin saya Terus di depan saya Berdiri Saya bilang Tuhan ini sumbu panjang Atau sumbu pendek Tuhan bilang tergantung Lo lihatnya Mau pendek Atau mau panjang Tiba-tiba ada Wajah Yesus aja Halo Turun Saya lihat sepatu saya Tuhan tanya Kenapa Sepatu saya diinjek Tuhan Sama siapa Pakai nanya Tuhan itu depan gue Tuhan bilang gini Forgive him Because he didn't know What he's doing Dia duluan Jadi kita tahan-tahan Begitu selesai bareng Cuci tangan Eh Dia ngomong Dari mana Pak Dari sepesawat Dari Surabaya lah Mau kemana Pak Mau pulang Saya orang Jakarta Pak Ngapain di Surabaya Tuhan sehari Pak Biasa Ngurusin perusahaan Kaget Perusahaan pakai sendal Begini Terus di luar Udah ada mobil Pak Ah udah Dijemput udah Kalau enggak Ya kemana aja Saya anter Enggak Enggak usah Terima kasih Nyata dia pakai mobil Yang luar biasa Malam hati saya Untung saya gak jorokin Dia punya kepala Terus dia kasih kartu nama Sama saya Memang begitu Kali karakternya Biasa nginjek orang Sudara Mungkin begitu Kita kasih damai Ngobrol Lama Tinggal di mana Pak Saya bilang Kelapa Gading Bapak di mana Si Imprug Oh Bapak usaha Apa sebut ya Kasih kartu nama Sampai ketemu ya Pak Assalamualaikum Saya jawab Waalaikumsalam Dia masuk mobil Damai Hal Mau kecil Mau besar Tergantung kita Hari ini Bisa menjadi kawan saya Dan yang ketiga Yang terakhir Coba kita lihat Ayat 20 Yuk sama-sama kita baca Satu Dua dan tiga Dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya Dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita Ketika mereka melihat Tuhan Comfort Peace Dan yang ketiga ini Gladness Istilah yang lain Yang saya suka ya Suka cita Lebih ke bahasa rohani Tapi kalau saya bilang Gladness Kegembiraan Itu Untuk lapisan masyarakat Hidup saya Dan anda di tempat ini Harus gembira Amin Yang kita kenal dengan Suka cita Bergembira Muka itu Pak, bu Harus bagus Halo Kalau ke gereja itu Saya suka tuh Orang-orang yang Saya gak suka Orang-orang yang Kita harus curikan Dia ngerti apa enggak Saya pernah Khotbah di satu gereja Ada orang sepanjang Khotbah Saya bilang amin Saudara Mereka amin Yang dia Keluar Dia jabat tangan saya Terus bilang Saya kehilangan Kegembiran Pak Oh Kenapa Baru ribut Sama istri Pak Harus gembira Harus senyum Siapa tahu Senyuman kita Itu yang terakhir Amin Saudara Halo Tuh Semua akhirnya Jadi tersenyum Siapa tahu Saya punya Temen Punya Suami Meninggal Duduk Baru nih Lima hari yang lalu Duduk Hilang Dokter gak bisa deteksi Penyakit apa Jangan Anda berpikir Bahwa kita bisa hidup Seratus tahun lagi Yuk Kita isi hidup Dengan kegembiran Saya di rumah Suka yang begitu Saya kalau ketemu istri Hai Baru tuker Dulu Dua minggu yang lalu Saya dapat pembantu Sudah Lima puluhan Aduh Sudah ngomong juga Salah-salah Nggak ngerti Pak digiri-giri Gijing Mbak Apa sih digiri-giri Gijing Jadi bahasa dia itu Dari Dari Sunda Enggak Gak babak Giri-giri Gibuk Pusing Lihat dia Tapi Tuhan Dila Sudah Jangan hanya Apa Tahu Apa yang dia ucapkan Tapi kau juga harus Mengerti apa yang dia Nggak ucapkan Ya udah Kalau Saya suruh apa Makannya juga Ampun Itu Biar gunung Akan berlalu Terus kalau Taruh Air Sayur Itu sudah Kayak ada kebanjiran Di mana-mana Itu ikan Gede-gede Begitu Saya kalau Lihat ya Tapi Tuhan bilang Udahlah kita Suka-cita Pagi-pagi Kalau saya bangun Buk Dia ketawas Dia duduk Dia Bisa main Sama anjing Udahlah Saya lihat Ini aja Soal dia makan Banyak itu Urusan Tuhan Saya bilang Tuhan Ini kalau Begini terus Ini mengganggu Stabilitas Nasional Tuhan Tuhan bilang Aku berkati Engkau Nggak pernah Kekurangan Hebatnya Tuhan Dia makan Begini Tapi Tuhan Kasih Begini Ada Jadi satu gereja Pak Saya ada beras Mau Udahlah Bungo Nggak apa-apa Beras Kenapa Saya itu Bisnis beras Dari Kerawang Langsung Saya kasih Terus saya ingat Bantu Begitu dia Turunin Terus dia Waduh Bapak Dapet Beras Ya Saya tadi Emang Mau Abisin Semua Kalau dia Makan Pagi Siang Sore Subuh Makan Terus Tapi Udahlah Saya lihat Dia Kesian Mungkin Semakin Tua Dia Laper Dia Susah Kali Ya Dia Makan Dia Suka Malu Malu Kamu Udah Makan B Belum Padahal Lima Menit Yang Lalu Saya Lihat Dia Makan Ya Udahlah Mau Makan Lagi Pak Entar Entaran Aja Pak Saya Sulit Untuk Makan Sering No Sorga Ada Rekamannya No Gitu Udah Angkat Makanan Gitu Ikan Hilang Tempe Banyak Hilang Lalu Kalau Yang Ikan Ikan Khusususnya Ikan Asin Istri Saya Kalau Bikin Ikan Asin Enak Tapi Selalu Udah Seperapat Habis Istri Saya Suka Begini Ikan Asin Kemana Si Saya Jawab Ada Kucing Makan Kucing Biarin Kesian Biar Dia Yang Kasih Nenah Kita Kadang-kadang Dia Suka Bu Beri Ikan Pedah Ya Minta Terus Sama Jengkol Ya Bu Sama Petek Ya Istri Saya Biarin Kita Aduh Kuat Ini Apa Kita Eh Kemarin Dua Minggu Yang Lalu Bu Ini Kakak Saya Mau pulang Ya Bu Ya Kenapa Ini Kakak Saya Kata Dokter Enggak Boleh Kerja Keras Betul Budah Lemes Lemes Kata Dokter Bilang Kalau Enggak Dibawa Pulang Bisa Mati Saya Langsung Bilang Sama Sisi Suruh Dia Pulang Dia Mati Disini Repot Sudah Dia Pulang Kan Belum Lebaran Istri Saya Sudah Beri Baju Lebaran Beri Sepatu Lebaran Beri Pakaian Muslim Lebaran Buat Oh Oh Dia Nangis Dia Cium Tangan Saya Sambil Berlutut Bapak Bapak Baik Bapak Baik Dalam hati Saya Lo Enggak Tau Gue Gue Udah Juga Kesel Maaf Maaf Saya Makan Makan Banyak Kalau kita Bersuka Cita Saya Yakin Dan Percaya Tuhan Senang Lihat Berarti Anda Berjumpa Dengan Yesus Yang Hidup Tuhan Yesus Memberkati Sedara Beri Tepuk tangan Yang Beri Buat Tuhan Haleluya Terima Terima Terima